Intro Halo adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang soal-soal yang keluar pada program kelas khusus internasional Soal yang kita ambil adalah soal nomor 25 A simple pendulum has a period of 2 seconds and the reading on a bare matter is 1 atm on the surface of the mind which has a depth of 1.5 kilometers At the bottom of the mind, which one of the following statements is correct? Jadi soal ini diketakui periode dari getaran pendulum adalah 2 seconds Periode atau T besar adalah 2 seconds Kemudian tekanan pada barometer adalah 1 atm Tekanan atau P sama dengan 1 atm Kemudian ia berada pada kedalaman di bawah 1,5 km dari permukaan Sehingga H sama dengan 1,5 km Disediakan opsi dari A sampai dengan E A, B, C, D, E Yang ditanyakan disini adalah at the bottom of mind Berarti bagaimana jika dia berada pada kondisi di bawahnya lagi Berarti di bawah 1,5 km Dari opsi bisa kita tarik kesimpulan awal Apakah tekanannya lebih besar daripada 1 atm Atau lebih kecil daripada 1 atm Selain itu periodenya apakah lebih besar dari 2 seconds Atau lebih kecil dari 2 seconds Kita tahu bahwa Jika tekanan berdasarkan rumus P sama dengan Rho G H Dimana H adalah kedalaman disini ya Semakin ke bawah maka besar tekanannya akan semakin besar Atau bisa kita tulis P sebanding dengan H Atau kedalaman Di soal tadi disebutkan bagaimana keadaan jika dia berada di bawahnya Berarti di bawah 1,5 km Berarti semakin ke dalam ya Sehingga tekanannya akan lebih besar daripada 1 atm Lalu bagaimana dengan periodenya Periode gerak pendulum Kita tahu rumusnya adalah T sama dengan 2 pi akar L per G Dimana L adalah panjang tali dan G adalah gravitasi di tempat tersebut Nah sekarang kita amati Apakah pendulum tersebut berubah posisi atau berpindah Tidak ya Sehingga bisa kita timpulkan bahwa L per G disini Nilainya adalah tetap Sehingga periodenya Tetap 2 second Jadi bisa kita tarik kesimpulan Semakin ke bawah Maka tekanannya akan semakin besar Jadi P lebih dari 1 atmosfer Kemudian periodenya tetap 2 second Sehingga jawabannya adalah yang E Kita lanjut ke soal berikutnya Soal nomor 26 A bullet of mass with M is equal 0.01 kg Is fired into a ballistic pendulum of mass M is equal 2 kg as shown in above The bullet remains in the block after the collision And the whole system rises to a maximum height of H is equal 8 cm The bullet's initial speed is approximately Jadi soal ini tentang sebuah peluru yang menumbuk balok yang digantung pada atap atau langit-langit Ilustrasinya adalah seperti ini Nah peluru ini mempunyai masa M kecil sama dengan 0,01 kg Dan balok mempunyai masa M yaitu 2 kg Kemudian tinggi maksimum yang dicapai oleh sistem adalah 8 cm Kita sebut dengan H Ya ini opsinya ya Lalu yang ditanyakan disini adalah initial speed Atau kecepatan awal peluru Kita bisa menggunakan Umus hukum kekekalan momentum Hukum kekekalan momentum disebutkan Masa peluru dikali dengan kecepatan peluru Ditambah dengan masa balok Dikali kecepatan balok Akan sama dengan masa peluru ditambah masa balok Dikali dengan kecepatan akhir atau P aksen Kenapa dia disini kecepatan akhirnya sama? Karena setelah peluru menumbuk balok Mereka bergerak bersama-sama Jadi pelurunya bersarang di dalam balok Sehingga kecepatan akhir mereka akan sama Jadi tinggal kita masukkan ke remusnya MP berarti masa peluru dikali kecepatan peluru 0,01 dikali Vp Ditambah M balok M balok M besar dikali dengan 0 Sama dengan Masa peluru 0,01 ditambah dengan masa balok 2 dikali dengan V aksen Jadi 0,01 Vp Sama dengan 2,01 V aksen Kita ubah menjadi 1 x 10 pangkat min 2 Vp Sama dengan 201 x 10 pangkat min 2 V aksen Supaya bisa kita eliminasi 10 pangkat min 2 nya Kanan dan kiri Jadi Vp sama dengan 201 V aksen Kita dapatkan ini sebagai persamaan 1 Kemudian kita mencari V aksen disini V aksen kita cari dengan menggunakan hukum kekekalan energi mekanik Dimana energi kinetik maksimum akan sama dengan energi potensial maksimum Yaitu setengah MV kuadrat sama dengan MGH Kita eliminasi masanya Sehingga menjadi setengah V kuadrat sama dengan GH V sama dengan akar 2GH Kita dapatkan persamaan kedua Dari persamaan pertama dan kedua Bisa kita substitusi Jadi nilai Vp sama dengan 201 x akar 2GH V aksennya tadi sudah kita cari ya Akar 2GH Jadi Vp sama dengan 201 x akar 2 x gravitasinya 10 Kemudian ketinggiannya adalah 8 x 10 pangkat min 2 Di sini ketinggiannya dalam cm kita ubah dalam meter dulu Jadi x 10 pangkat min 2 Jadi Vp sama dengan 10 pangkat min 2 kita keluarkan Jadi 201 x 10 pangkat min 1 x akar 160 Sehingga Vp nya bisa kita tentukan ya Nah disimak UI biasanya angka-angkanya tidak tepat atau tidak genap Jadi kita tidak boleh menggunakan kalkulator juga Jadi kita harus bisa memperkirakan angka-angka yang mendekati dengan jawabannya Di sini akar 160 bukan bilangan kuadrat Jadi kita tentukan dengan melakukan pendekatan yang dekat dengan 160 bilangan kuadrat Kita ambil dari batas atasnya ya Angka yang mendekati 160 adalah 169 Jadi kita ambil 169 sehingga persamaannya menjadi 201 x 10 pangkat min 1 x akar 169 13 ya Jadi jawabannya 261,3 Kemudian yang mendekati lagi dengan 160 yaitu 144 Kalau 144 diakarkan 12 Jadi 201 x 10 pangkat min 1 x 12 Hasilnya 241,2 Jadi nanti Vp hasilnya adalah lebih dari 241,2 Dan kurang dari 261,3 Karena di sini opsi D dan E mendekati 250 Jadi kita harus pintar-pintar membuat batas atas dan batas bawahnya Jadi yang mendekati adalah yang D 254 Tunggu konten kita selanjutnya di Bimbel SG Dan jangan lupa subscribe Terima kasih sudah menonton!